Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Universitas Indirwa Baru Meduji Ingin melancarkan tujuan kami yaitu Melakukan riset sistem perpustakaan Pertama-tama kami ingin berterima kasih kepada Ibu Wahyumi Pertanyaan pertama kami yaitu Sejak papan perpustakaan ini didirikan dan dirisikan Dan awal visi ini Perpustakaan ini Perpustakaan ini didirikan pada tahun 1996 Visi dan visi dari perpustakaan Yaitu visi menjadikan perpustakaan yang berkualitas mencerdaskan dan menyenangkan Misinya mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya Serta mendayakunakan budaya tulisan dalam segala sektor kehidupan Dua, menjadikan perpustakaan sebagai jantunya pendidikan di sekolah Tiga, memberikan pelayanan yang baik, santun dan ramah Empat, menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelajar yang nyaman dan menyenangkan Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi yang ada di perpustakaan ini? Masalah perpustakaan organisasi yang ada di perpustakaan ini Ada, kita buat Ada, kita pacakan Kita pacakan, jadi kita ada di depan Tugas dan fungsi masing-masing pemurus dalam struktur organisasi perpustakaan? Fungsi dan tugas perpustakaan dari fungsi dan perpustakaan ini ada dua Dua, satu, tugas teknisi perpustakaan Dua, tugas pelayanan Nah, fungsinya dari tugas teknisi perpustakaan ini ada tiga Pengadaan, pengelolaan, pengusinan Nah, dari pengadaan ini Kita, buku yang kita pesan atau yang kita mau masuk di perpustakaan ini Kita pesan dulu kan Biasanya kita pesan Sudah tuh, sudah masuk di buku perpustakaan Buku datang kita, kita seleksi bukunya Biasanya kita seleksi buku-buku perpustakaan Jadi, pihak perpustakaan ini memberikan Mengasukkan atau kita cek buku-buku yang masuk Yang datang di perpustakaan ini Kedua, pengelolaan Dalam pengelolaan buku perpustakaan Setelah buku dari pengadaan masuk tadi ya Kita cek bukunya Kita cek, kita kelola, di inventariskan Pertama, kedua kita mengonset Dari mengonset tuh banyak ke teman yang lewat Mengonset tuh ada lagi kita membuat fasilitasi Sudah tuh mengetik, menguat kantong buku, kartu buku Penyusun apa tuh menempel buku, kartu buku di buku Sudah tuh menyampul Nah, proses sudah selesai dengan lain ya Penyusun kan sudah selesai dari menyampul Semua setelah itu dari kita Baru kita menyusuk kerak Lalu, di rak itu kita menyusukkan pelatih yang dulu Klasifikasinya maksudnya sih Ya seperti buku pelajaran, kan? Kalau belajar kemana? Matematik Dari maksudnya dulu kita menyusukkan Bahasa Indonesia 40 Bahasa Inggris Bahasa 1 Bahasa 10 Jadi kita pilih-pilih, kan? Jangan buku refleksi Buku kebacaan Nah, ini kan kita susun Iya Kamu pastinya ada fasilitasnya, Bu ya? Kalau boleh tahu, fasilitas apa saja yang disediakan dipercayakan? Nah, sementara ini kita fasilitasnya, sekarang ini kan pakai WG Nah, baru kita di sekolah itu terbatas Jadi belum ada, ya cuma formalitasnya Sejenis buku, dengan kartu, gitu Daftar jadi anggota, gitu Daftar jadi anggota Daftaran anggota baru itu prosesnya boleh? Prosesnya Anak Daftar Laporan Daftar jadi anggota baru Daftar anggota baru itu kita suruh mengisi bergulir Bentai Foto Sudah tertutup Dalam meminjam jadi anggota perusahaan ini Dia dalam 1 tahun Dalam 1 tahun Tahun ke depan dia boleh nyambung Diperpanjang Nanti kalau dia sudah menjadi anggota perusahaan Anak boleh dipinjam Bapak pulang Dalam jangka Seminggu Buku Itu Dalam perusahaan ini Itu boleh anak Minjam buku Bapak pulang di Mwiko Dalam 1 minggu Jadi kalau dalam 1 minggu itu ada prosesnya kan? Ada jangka waktunya Dalam 1 minggu itu ada sanksinya Bapak itu Lebih dari 1 minggu kita tanya anaknya Ada sanksinya Bapak itu Nah untuk sementara ini Alhamdulillah belum ada Bapak yang Bapak yang Dondong Dipulang cepat Bapak itu Tentunya kan kalau jadi anggota perusahaan Pasti ada hak dan kewajiban anggota perusahaan Hak dan kewajiban anggota perusahaan Hak dan kewajiban anggota perusahaan Di sini apa sih? Ini mendapatkan pemenjaman buku Boleh bapak pulang Boleh membaca di sini Sampai hadir ya Selama perpustakaan ini berdiri Adakah keluhan-keluhan tertentu dari pengurus atau anggotanya? Untuk sementara ini tidak ada Nah yang terakhir bu Cuman kekurangannya keluhan tuta ini Kurangnya anak ini Untuk ingat membaca Di perpustakaan Apakah harapan ibu dengan anggota-anggota perpustakaan ini dan perpustakaan ini kedepannya? Harapan kami supaya anakku lebih meningkatkan baca bagi anak Dari pandangan perpustakaan itu berharap anggota perpustakaan lebih tiap untuk masuk ke perpustakaan menyenang baca Baiklah bu, sekian mungkin sekian pelancara kami Dan kami berterima kasih sekali lagi kepada ibu atas waktunya Saya ucapkan insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih